Intro Selamat pagi, senang sekali saya Desna Ariyana kembali hadir di layar kaca Anda pada acara UG Talk yang tentunya hadir di UG TV, TV digital pendidikan pertama yang ada di Indonesia. Nah, pada pagi kali ini saya tidak sendiri, hari ini sudah ditemani salah satu narasumber yang sudah hadir di studio. Ibu cantik, selamat pagi. Pagi, Pak Desna. Perkenalkan diri dulu, saya perkenalkan ya, ini narasumber kita pada pagi kali ini adalah Ibu Dr. Sri Hayu Ningsi, SSI, SKM, MKM. Waduh, yang saya tahu SKM sarjana kesehatan masyarakat. MKM juga, Magister Kesehatan Masyarakat. Waduh, terkait dengan kesehatan ya. Iya. Ibu Bidan. Betul. Seperti itu. Karena memang pada pagi kali ini, tema kita adalah mengenai peran Bidan di masa pandemi. Seperti itu, Ibu. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Mungkin bisa senyumnya lebih dikerahkan lagi untuk para pelarsa yang ada di rumah. Selamat pagi semuanya, para pemerisa. Mungkin kalau namanya lengkap kepanjangan ya. Kepanjangan. Panggilan sayangnya apa? Panggilan sayangnya adalah Bidan Nining. Bidan Nining? Iya. Oke. Jadi kalau nanti kita ngobrol-ngobrol nih seterusnya, mau dipanggilnya Ibu? Ibu Nining boleh. Ibu Nining atau Bidu Bidan Nining? Boleh. Boleh. Apa aja boleh. Boleh, apa aja. Karena kebetulan sekarang tanggal 26, kemarin tanggal 24 adalah hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia. Wah, kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Ikatan Bidan Indonesia. Khususnya di sini ada Ibu Nining, selamat ulang tahun telah mewakili Ikatan Bidan Indonesia. Oh iya, dan juga Ibu Nining ini adalah merupakan salah satu staff dari program studi D3 Kebidanan Universitas Gunadharma. Oke, baiklah kita langsung saja berbincang ya. Sudah semakin penasaran nih mengenai bagaimana sih peran Bidan di tengah pandemi ini. Tapi sebelumnya saya pernah membaca sebuah berita ya Bu ya. Bahwa saja di tengah pandemi ini, pada saat pandemi ini, angka kehamilan meningkat hampir 400 ribu seperti itu Bu. Apakah itu memang benar? Untuk kenaikan atau peningkatan angka kehamilan memang betul. Betul. Tapi untuk angka yang pastinya, kebetulan jujur saya belum mencari yang pastinya. Tapi memang ada peningkatan. Ada peningkatan. Ada peningkatan, walaupun pelayanan khususnya di Bidan Praktek Mandiri, atau di Praktek Mandiri Bidan, sekarang Praktek Mandiri Bidan, itu ada penurunan. Penurunan. Penurunan untuk Praktek. Praktek, ya. Jadi ada pembatasan lah. Sehingga ada bagaimana untuk pelayanan itu ada pola yang terbaru dalam pasar pandemi ini. Jadi sebenarnya peningkatan angka kehamilan meningkat, tetapi untuk Praktek Bidan sendiri itu mengalami penurunan ya di tengah pandemi seperti ini. Oke, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit bagaimana Bidan saat ini, di tengah-tengah pandemi seperti ini melihat perubahan yang terjadi mengenai kenaikan kehamilan ini, Ibu. Oke. Jadi untuk gambaran pelayanan kebidanan, saya jelaskan untuk gambarannya terlebih dahulu ya, bahwa Bidan adalah bagian integral dalam pelayanan, dalam pelayanan kebidanan. Kemudian Bidan juga dalam memberikan pelayanan kebidanan itu diberikan secara, mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan mandiri. Pelayanan mandiri. Pertama mandiri, kemudian juga kolaborasi, kemudian juga konsultasi, kemudian konsultasi dan juga mempunyai kewenangan untuk rujukan. Jadi Bidan itu mempunyai kewenangan pelayanan mandiri, kolaborasi, konsultasi, dan rujukan. Oh, rujukan. Dan rujukan. Nah, itu gambaran pelayanan yang diberikan oleh Bidan. Nah, siapa yang ditangani ini adalah dalam siklus kehidupan. Siklus kehidupan itu mulai dari pasangan usia subur, kemudian kehamilan, kemudian persalinan, bayi, balita, praremaja, remaja, sampai kelansia. Itu siklus kehidupan yang dilayani oleh Bidan. Wow. Hebat sekali. Di masa kehamilan ini adalah masa yang paling penting. Karena di situ cikal bakal perkembangan generasi yang akan datang, itu sudah dipersiapkan sejak masa kehamilan. Dan disinilah peran Bidan yang betul-betul harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu gambarannya seperti itu. Bisa dilanjut? Silahkan. Semakin seru nih, apalagi untuk para wanita ya. Betul. Hamil. Hamil pula. Nah, jadi pelayanan kebidanan itu juga terutama di masa kehamilan, Bidan harus mampu melakukan pelayanan terintegrasi. Terintegrasi. Jadi di situ mulai dari bagaimana Bidan itu melakukan deteksi dini. Jadi Bidan harus mampu melakukan deteksi dini. Memeriksa seperti itu. Ya, melakukan pelayanan antenatal terpadu atau terintegrasi. Jadi melakukan deteksi dini mulai dari kelainan-kelainan yang terkait dengan kebidanan. Kebidanan. Misalkan adanya kelainan panggul, CPD. Jadi kesempitan panggul. Kemudian juga adanya kelainan letak janin. Adanya kelainan tentang depresi pada janin atau futal distres. Dan itu memang yang bisa dideteksi sejak dini ya, Bu? Iya. Jadi yang harus mampu. Bidan itu harus mampu melakukan deteksi dini itu. Jadi ada deteksi tentang kebidanan itu. Mulai dari apakah ada kelainan jalan lahir, dari kesempitan panggul. Kemudian juga apakah ada kelainan dari perkembangan janin atau IUGR. Kemudian apakah ada perkembangan, ada kelainan, apa namanya, tentang depresi janinnya. Depresi janin atau biasa kita sebut dengan vital distress. Jadi vital distress itu bisa terdeteksi dari denyut jantung janin. Itu bisa mulai dideteksi itu sejak awal kehamilan atau seperti apa? Kalau untuk jalan lahir, kesempitan panggul. Biasanya nanti setelah masuk usia kehamilan trimester ketiga. Itu bisa dilihat apakah ada kelainan-kelainan itu atau tidak. Oke. Kemudian ya. Mungkin bisa ditahan dulu sebentar ya. Pemirsa tetap di UG Talk dan kemana-mana kami akan segera kembali.